Baiklah teman-teman, kita lihat gorong-gorong angker di kota, eh bukan di kota ya, di perkampungan Masturo. Di sini kampung ini dibilang badu ya teman-teman, banyak orang badu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, merhaban, ahlam wa sahlam, apa kabar kalian teman-temanku, dimanapun kalian berada semoga kalian sehat, selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Jumpa lagi dengan saya, Asyib Jaiman, teman-teman, hari ini hari ke-2 saya, eh hari ke-3 saya di desa, di perkampungan Masturo ya, dan di sini saya sekarang lagi lihat gorong-gorong angker, teman-teman. Mana ya gorong-gorong angkernya, kita lihat. Namun sebelumnya, seperti biasa teman-teman, saya mohon dukungannya untuk channel ini dengan cara like, subscribe, dan di komen, serta di share sosial media kalian. Saya ucapkan syukur. Baiklah teman-teman, kita lihat gorong-gorong angker di kota, eh bukan di kota ya, di perkampungan Masturov. Di sini, kampung ini, dibilang badu ya, teman-teman. Banyak orang badu, bahkan tadi itu saya lagi ngisi bensin. Kasian tuh, ngisi bensin. Setelah itu, mobil onet, ya mobil, mobil selek itu orang-orang tua, badu, pakai putra, bajunya tok, dan kudu. Begitu tuisi, langsung ber. Jadi, nanti orangnya teriak-teriak, ngisi bensin. Masya Allah, terbaru-terbaru, kalau itu orang benar-benar itu badu-badunya. Nah, iya teman-teman, nih, ini gorong-gorong angkernya nih. Ini gorong-gorong ada berapa lubang, ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, ada lima belas lubang, teman-teman. Ini gorong-gorong mungkin untuk persiapan kalau hujan lebat, ya. Ya, karena kan ini ada cuman segelowak lubang kayak gini nih, sampai sana. Karena di sana teman-teman nggak ada perumahan sama sekali, ya. Di sana itu. Jadi kalau hujan lebat, biar nggak banjir mungkin dikasih ini. Cuman alirannya ini kemana kita kurang tahu. Lihat tuh. Ini kalau untuk bersembunyi. Teman-teman, mau bersembunyi di sini. Ini sih kata orang hinti tadi itu. Kata orang hinti tadi di sini katanya angkar, teman-teman. Sering ada penampakan. Cuman, cuman nggak tahu juga ya. Apa cuman cerita dongeng belaka atau gimana. Wallahu'alam bishwab. Yang jelas ya, nggak ada aura-aura mistiknya di sini. Nggak ada sih. Cuman agak merinding juga. Ini alirannya nggak ada kemana. Ini cuman gorong-goronginnya aja. Kesana semua udah. Ini teman-teman. Udah ya kayak dataran rendah ya. Cuman disana ini semua apa namanya. Perumahannya tuh. Kita kecil. Jarang-jarang. Disana. Ini kita lihat coba. Kita lihat gorong-gorong ini alirannya kemana ya. Dari sana. Sana. Sini. Kalau yang dari sini larinya kemana. Kita masuk ke lubang ini ataukah. Kita lewat ke atas. Kita lewat ke atas aja ya. Yuk. Teman-teman ikutin perjalanan saya. Takut jatuh lagi teman-teman. Barusan jatuh. Teman-teman. Jadi fungsinya gorong-gorong tadi itu. Saya kurang paham juga ya. Karena dari sana ke sini dataran rendah. Dari sana tadi ke sini dataran rendah. Jadi ya airnya disini semua menggenang ya. Jadi seakan ini gak ada fungsinya teman-teman. Ini gorong-gorong ini. Ini kan pagi hari ya. Udah jam. Sekarang udah jam. Bapak teman-teman. Silau ya. Sekarang udah jam tengah sembilan lewat. Sembilan lewat. Udah ininya mataharinya sudah menyengat. Nah teman-teman. Jadi saya kurang mengerti dan kurang paham. Ini gorong-gorong ini. Fungsinya apa. Kalau fungsinya mengalirkan air. Tuman. Dari sana ke sini. Yang dari sana. Kesini. Jadi yang dari sana itu teman-teman. Yang dari sana itu kesini larinya. Yang dari sana itu. Larinya kesini. Jadi ini cuman untuk endapan air aja. Gak ada fungsinya. Masya Allah orang sini. Nah cuman sih. Ya mudah-mudahan aja lah. Ada ini juga kembangku. Cuman kurang masuk akal gitu. Gak ada. Gak ada fungsinya. Nah itu teman-teman. Itu. Itu. Perjalanan itu. Jalan itu teman-teman. Kesana itu. Menuju ke Rabik. Ke kota Rabik ya. Kesana itu. Kalau yang terus kesana. Itu kesana terus itu. Kurang tahu juga ya. Kayaknya ke Madinah. Cuman. Tapi kalau ke Madinah. Jalannya jalan besar. Yang satu lagi ya. Ini jalan kecil. Pedaleman. Jadi kurang tahu juga. Saya mau kesana itu. Ngeri-ngeri sedap. Di sini teman-teman. Karena banyak badu ya. Orang-orang yang. Ya. Banyak maling. Contohnya kayak tadi aja. Pomp bensin. Ngisi bensin. Tanpa bayar. Langsung pergi dia. Kan pulang aja lah. Kayak gitu. Jadi takut juga sih. Di sini. Kalau kesana itu laut. Teman-teman. Sebenarnya laut kesana itu ya. Saya mau kesana besok. Cuman gak tahu ya. Kalau besok gak. Di sini. Masih tempat yang sama. Kemarin. Cuman. Saya. Melihat gorang-gorang ini aja lah. Tadi kata orang Hindi. Tadi katanya. Sering ada penampakan. Di sini teman-teman. Kalau malam gitu ya. Ya mungkin gak tahu juga. Penampakannya. Apa orang Saudi lagi duduk. Atau lagi orang. Kan orang sini ya. Sering. Sering duduk-duduk malam gitu. Juga. Tempuan-tempuan sini kan pakai abaya hitam ya. Jadi mungkin abaya hitam. Wallahu'alam. Apakah itu. Bener ini ada mistik atau enggak. Kayaknya sih enggak lah. Gitu. Kayaknya. Man wallahu'alam. Nah teman-teman. Itu kesana itu. Jadi di sini teman-teman. Kayak di Indonesia. Kabel-kabel itu. Masih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jutup blog kita. Kebahalak. Alebet. Masya Allah. Syukran. Nah. Itu tadi barusan ditegur. Kenapa kamu ngambil video katanya. Tersayang saya ambil video untuk. Untuk vlog untuk youtube. Kalau dia baru ngerti ya. Terima kasih. Itu teman-teman. Ya. Orang sini kan curiganya besar teman-teman. Ngapain. Gitu. Orang sini itu. Masya Allah. Curiganya sangat besar sekali teman-teman. Jadi kita kadang. Kadang kalau yang enggak. Enggak. Ini benar-benar ya. Pertanyaannya banyak gitu. Di sini teman-teman. Enggak sembarangan. Kadang. Apalagi di. Pertokoan. Di keramean gitu ya. Banyak orang Saudi gitu. Kita. Tanpa kita jelasin dulu. Kadang itu jadi fitnah. Kadang akhirnya. Mereka. Kadang ada yang marah juga ya. Tapi kalau yang udah. Paham gitu ya. Tentang. Apa sih vlog gitu ya. Itu mungkin mereka paham. Ya Alhamdulillah. Mungkin mereka ngerti gitu. Tapi kalau yang badu-badu itu. Tidak mengerti vlog itu apa. Jadi. Orang badu bener lah. Orang kampung itu bener-bener. Masya Allah. Ya teman-teman. Di sana tuh. Di sana ya. Di sana. Di sana tuh ada onta teman-teman. Ada onta. Banyak. Saya mau ke sana. Tadi. Cuman ada orang hitam teman-teman. Tidak jadi takut. Takut. Mudah pulang lagi aja. Ketimbang HP saya dirampas. Tapi sama orang hitam. Wah bahaya ini teman-teman. Nah ini teman-teman. Ini adalah. Mustadzpa. Mamas. Apa Maksura. Ini Mustadzpa Maksura. Di sini. Masturo. Masturo. Masya Allah. Namanya. Kayak nama. Nama orang ya. Di Indonesia. Maksura. Nah itu teman-teman. Oh tadi aliran tadi. Aliran sungai tadi. Kesana teman-teman. Kesana itu ada yang di semen itu. Cuman ya. Gimana ya. Kayaknya gak masuk di akal sih. Dari sana. Sana kan dataran ini agak tinggi ya. Kesini rendah. Masuk ke gorong-gorong. Oke. Nah dari gorong-gorong itu. Yang dari sana. Dataran itu rendah semua teman-teman. Masuknya ke gorong-gorong. Jadi ngedapnya disitu. Gak ngalir kesana. Gak ngalir kesini. Malah yang sana ngalir kesini. Yang sana ngalir kesini. Jadi gorong-gorong itu. Cuman untuk penampungan air aja itu teman-teman. Insya Allah. Benar-benar nih. Oke lah teman-teman. Inilah daerahnya. Di perkampungan. Masutur. Sampai juga manis. Panas. Kita cari minuman dulu yuk. Biar segar. Kita disana ada toko lah. Ada toko kecil disana itu. Kita kesana. Oke yuk teman-teman. Ikutin perjalanan saya. Oke teman-teman. Karena toko nya tutup. Gak jadi kesana. Toko nya masih tutup. Padahal udah jam 9. Teman-teman kurang seperapat. Tapi kok masih tutup. Mungkin orangnya tidur. Baiklah teman-teman. Sekian dulu. Video kali ini. Dan untuk teman-teman. Mohon dukungannya untuk channel ini. Dengan cara like. Di subscribe ya teman-teman. Agar terus berkembang. Dan jangan lupa. Notifikasi loncengnya diaktifin. Biar tahu video terbaru dari saya. Oke teman-teman. Terima kasih. Biar tapi kalau video ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.